Nah guys buat kalian yang mau nyari aksesoris handphone termurah kalian boleh aja cek di toko kita nama tokonya itu Kalian langsung aja masuk ke pencarian terus cari aja sparepad HP murah Nah ini dia ada yang paling atas ya guys Teman-teman balik lagi di channel sparepad handphone dan di video kali ini kita akan unboxing dan juga review produk lagi guys Disini sudah ada lampu solar atau lampu dinding solar ya Ini solar wall lamp large area luminous sand Oke ini nama kodenya itu YSF120 ya 120 Nah lampunya yang seperti ini ya Oke Oke disini tuh sudah tertera waterproof Oke jadi kita langsung aja buka ya Ada apa aja di dalamnya Oke disini sudah ada gitu panduan gitu Panduan Terus disini ada bautnya untuk memasangin ya Oke Nah ini Tetakannya Dan Ini ada Sensornya ya Ini sensornya Ini sudah dipakai bubble wrap ya jadi aman Ada kartu garansi guys Kartu garansi Dan juga disini ada lampunya Oke dan udah gak ada lagi Oke Jadi ini adalah lampu Sensor atau solar ya Oke Nah bentuknya tuh kayak gini Dan itu harus dipasangin kesini guys Ini sensornya Nah ini kabelnya lumayan panjang sih Wah panjang juga ya Jadi ini adalah lampu yang cocok digunakan untuk halaman rumah ya Lampu kantor Budang atau halaman depan Atau di kebun ya bisa juga Jadi ini tuh dilengkapi dengan kabel yang panjang Yaitu panjangnya itu 5 meter ya Jadi antara panel surya dengan lampunya itu Bisa ditempatkan di luar rumah Jadi sedangkan lampunya bisa ditempatkan di dalam rumah Karena Solarnya ini Jadi ini yang harus di luarnya Karena ini bakal menerima Sinar cahaya atau sinar Suryanya kesini dan juga nanti lampunya Ini yang nyala gitu ya Jadi Ininya bisa ditempatkan di luar Terus ini lampunya bisa ditempatkan di dalam gitu Kayak gitu ya Jadi ini tuh bakal nyala Kalau misalkan gak ada cahaya sama sekali ya guys Karena ini otomatis gitu ya Jadi ketika gak ada cahaya Dia bakalan langsung menyala Dan ketika ada cahaya matahari Dia akan otomatis mencharging gitu Oke Nah dan ini ada tetakannya guys ya Untuk menempelkannya Jadi Kalian bisa tempel disini Oke Nah seperti ini ya cara pasangnya Tuh Jadi ini dipasang kesini Lalu ditempelkan Sama ini bautnya Gitu Oke Jadi ini tuh lampu solar Dengan bahan dari ABS dan juga PC ya Dan ini warna sinarnya itu warna putih ya guys Warna putih Dan baterainya itu sekitar 12.000 mAh ya Itu udah lumayan besar ya Ini harus gak ada cahaya sama sekali Biar bisa Menyala ya Kalau di luar ya Kalau di luar itu harus ada cahaya matahari Biar tetap terang gitu ya Nah disini ada tombolnya nih Dan ada tiga mode ya Mode terang Mode redup Ya jadi ada tiga pokoknya Satu dua tiga Gitu ya Oke Jadi Ini bakalan berguna banget sih Buat kalian yang Ada halaman rumah Atau ada Taman ya Kalian boleh pake ini Lampu solar ini Lampu dini solar ini Dan ini bisa dipisah langsung ya guys ya Bisa Panel Curian ini di luar Dan lampunya bisa di dalam gitu ya Karena Ada kabelnya itu 5 meter Ini cukup panjang banget ya Oke guys Ini Lampu yang pro YSF120 Ya Oke Oke Dan ini Ada tiga mode ya Tadi udah dikasih tau Modenya itu Lampu Akan mati Hanya Akan menyala jika Mendapatkan gerakan Atau Menyala selama 30 detik Gitu ya Kemudian mati Gitu Terus mode kedua Lampu menyala redup Dan Menyala terang Jika mendapati gerakan Yang kedua ya Mode kedua Jadi kalau ada gerakan tuh Jadi Jadi lebih terang lagi Kayak gitu Kemudian Mati lagi Dan mode ketiga itu Lampu akan terus menyala Semalaman Selama 12 jam Dengan mode sensor Gerakan tidak teraktifitas Jadi mau ada gerakan apapun Gak akan mati Selama 12 jam itu Gitu ya Jadi Lampu ini Mempunyai keunggulan Yang Keren banget ya Menggunakan lampu Dinding Tenaga surya Udah pasti itu Dan ini Lampu dan panas Solarnya juga Bisa dipasang terpisah Jadi agar bisa Menyerap Cina matahari Yang maksimal ya Yang penting ini Sensornya ini Sensor solarnya ini Harus berada di Luar Dan harus mendapatkan Cahaya matahari Gitu Dan itu dijamin Kuat banget Dan lama Jadi bisa dipakai Tahunan gitu Oke Jadi ini Hemat energi Juga Karena tidak Menggunakan Sumber daya listrik Dari PLN Gitu ya guys Dan tidak perlu Peralatan khusus Untuk Masang ini Oke Jadi ini tuh Sensor geraknya itu Lampu akan Menyala Ketika ada gerakan Dalam jarak 2 meter Dan akan berubah mati Ketika 30 detik Jika tidak ada gerakan lagi Oke guys Lampu solarnya ini Sekitar 13 watt Yang itu sudah lumayan besar Jadi Ini rekomendisi banget Langsung aja kalian pesan Di toko kita juga Ada Langsung aja Pesannya guys Di spare patap yang merah Oke guys Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa untuk like Saya video ini Ketemu teman-teman kalian Dan jangan lupa untuk subscribe Oke guys See you next video Bye You love me You love me You love me You love me